Hai Assalamualaikum teman-teman para pecinta iguana di Indonesia para subscriber disindicate yang tentunya udah lama nonton video kita ya maksudnya udah lama banget aku nggak bikin video jadi kangen ini pengen buat video lagi buat ngisi-ngisi vlog dan disini kebetulan aku lagi habis beli baby iguana ini aku beli baby iguana hijau ya bukan iguana yang spesial iguana yang mahal cuman kita belinya untuk kontes jadi kita sih bukan beli di orang kontes bukan kita belinya di sila biasa cuman ini kita beli cuma gara-gara kita lihat kok ini kelihatannya bagus untuk kontes ya jadi kita seperti itu teman-teman meskipun kita tenang udah banyak gacon juga udah banyak sedih kayak kalau penikmat iguana yang suka kontes itu masih pengen aja beli lagi rasanya itu kalau apa namanya ada gitu gambaran untuk wah ini kita bisa beli nanti kalau bagus kita jual lagi ya Atau kita pakai kontes terus itu ya ini baru datang ini dikirim pakai tiki ya aku mau unboxing sekaligus ngasih tips kalian gimana caranya penanganan untuk baby yang sebaru sendi aku unboxing dan ini ada baby iguana yang aku pakai kontes ya jadi nanti kalian bisa lihat sih gimana apa namanya kayak apa ikan iguana yang biasa pakai kontes yang baby karena banyak orang yang enggak tahu kalau ternyata ada lho kontes untuk kelas baby nggak cuma iguana ke desa jadi kita beli baby pun bisa pakai kontes karena ada kelasnya ini paketannya aman ya aman belum dibuka sama sekali jadi sini aku udah siapkan air ini air hangat ya ini hangatnya bukan asal nggak dingin aja temen-temen jangan hangat-hangat banget kepanasan jangan juga dingin sedih kayak hangat buku buat mandi bayi itu ya ini ada wadah kosong untuk pada sementara nanti kita langsung buka saya di aku sering penasaran sih warnanya kelihatannya di foto itu bagus banget kelihatan cakep jadi aku ingin Mbak Ndi siapa tahu cocokan ya Hai 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 susah banget ya karena dari bawah ini kita buka teman-teman di sini ada kurang-kurang dan ini ada kantongnya Wow kotor banget ya ini ikutnya ini guanagri jadi jangan berharap ini ikut ayam Wow mahalnya cuman ini Green Green biasa dan lebihnya bukan juga beri Kolumbia ya nanti aku bakal jelasin deh kenapa kok ada Green Biasa yang bisa dibayar kontes waktunya teman-teman ya susah Hai serangan Hai Aduh gimana oke kita lanjut ini unboxingnya dan ini warnanya teman-teman dia lagi setting sih jadi kelihatan warnanya kurang maksimal oke teman-teman kita lanjut ya karena tadi kita telah setelan boxing ada sedikit masalah ya ternyata ikananya dia minus teman-teman ekornya ada bengkok ini masih aku rendah jadi aku tadi langsung hubungi sellernya untuk menyiapkan garansi apa bisa di garansi ternyata bisa teman-teman jadi kita minta refund karena kalau barang yang kita pilih untuk kontesan kan bukan enggak apa ya namanya barang pilihan itu teman-teman jadi untuk nyari gantinya itu susah kalau dia misalkan dia juga nawari apa namanya apa mau dikirim ulang yang lain atau milih refund refund aja terus kita lihat katalog pilihannya untuk milih yang baru kayaknya enggak ada yang sesuai jadi kita melihat refund aja ya ini ada ekor yang kita bengkok teman-teman disini Hai ini lagi habis aku urut dikit jadi agak lurus dikit cuman kalau aku apa namanya sesuai pengalaman sih kalau bengkoknya ke atas ini ini cuma bisa diminimalkan teman-teman ini ada bekas masyarakat hitam ini enggak apa-apa sih ini cuma pekasurut aja jadi Allah bisa dinantik hilang cuman udah agak mendingan daripada tadi jadi itu bener-bener bengkok banget cuman ini masih mendingan lah lumayan lah kalau dia bengkoknya karena packing gini disamping kesamping gini kadang bisa sembuh sih bisa lebih sembuh soalnya kan dia enggak nggak ngubah susunan spek yang disini ya temen-temen kalau ini kan dia kan udah berubah ada tanggilan disini jadi ini meskipun kita usaha diurut agak susah sih soalnya ini speknya udah berubah sebenarnya yang di atasnya dulu aku pernah kayak gini apa namanya minus di pengiriman jadi karena kantongnya ini kan kayak gini temen-temen ya dia kejerat seperti ekornya itu waktu gini kan terus ditekuk kan di dalam ya ada yang ikutnya itu kejerat kain gini jadi jadi dia ikut nekuk Emang ikutnya gini sih resiko kirim-kirim sponnya ya resikonya selesai juga di teman-teman kalau beli misalkan video unboxingnya bener-bener bagus jadi kelihatan gitu kalau minus dijelaskan ini ada minusnya Oke teman-teman kayak gini ini masuk minus ya jadi kalau kita udah nggak bisa dipakai cuman ini udah keaman sih udah agak summer agak nggak terlalu kelihatan kayak tadi waktu pertama unboxing dia bener-bener lemes jadi aku paksa agak lurus sedikit lagi karena kayaknya tadi agak ada patah di dalamnya mesin ini udah lumayan kenceng udah aku rendam lama ini bener-bener sayang sih ini sebenarnya warnanya bagus banget lagi setting ini pun kayak gini kita simpen dulu aja kita rendangin dulu nanti kita jemur ya teman-teman ini tak terpandang terkasih makan oke sesuai janji aku ini tadi proses gimana caranya klaim garansi ya sama kita kita gimana caranya menangkan iguana yang habis unboxing kita rendam dan kita kalau basah di jemur oke jadi saya janji aku nanti aku mau nge-review iguana gaco kontes yang baby di sini aku ada tiga kacau maaf ya gak bapak ya belum sempertinya karena gantian temen-temen sehari guna yang sungguh sehari guna yang kecil kalau kita bersihkan bareng-bareng waktunya ga nutut saya pernah banyak-banyak ini gunanya memang karakternya kayak gini ya ini waktu awal medan aja nanti dia udah kalau sendiri ini guana green head albino teman-teman dan bisa lihat nah kalau baby kontes itu yang paling awal lagi nilai itu pasti warnanya teman-teman dia gini warnanya itu cerah untuk kelas baby ya biasanya kalau kelas jumbo kan yang pertama dia itu kesan pertama itu di spek ya sama motif kalau baby kan pasti belum keluar motif teman-teman jadi ya milih juri itu tertariknya sama warna kalau mulus kan udah pastikan kalau gak mulus jangan digutakan kontes pasti enggak dapet enggak dapet nilai jadi ini yang paling pertama kesan pertamanya itu di warna teman-teman Nah setelah warna baru yang dilirik kedua yaitu speknya jadi kayak gini speknya udah kelihatan rapi dari baby ini untuk kelas green ya di ini head albino sama kayak Maximus nanti kita bakal review Maximus juga ini namanya bintang calonnya Maximus ini warnanya insya Allah cerah juga kita lanjut ke gaco yang kedua ya Oke teman-teman ini gaco baby yang kedua ya yang kedua ini aku review yang red Columbia ini hasil ternakan sendiri ya nah ini red Columbia jadi ini anakannya Markus teman-teman di Markus itu uniknya kalau dikawinkan sama betin aku yang namanya Ica itu sama-sama green-green Columbia pasti 33% analnya itu keluarnya red Columbia jadi aku jual mahal karena dia kolombiannya kan pasti kualitasnya bagus teman-teman soalnya indukannya green sama green Columbia yang pilihan ya ini salah satu anakannya ini red Columbia kalau di Columbia emang dia basicnya enggak terlalu merah di badan karena babynya pasti yang merah cuma diulapnya dulu terus dia ke spike baru nanti badannya dia mulai di tengah belak-belaknya kayak gini ya teman-teman ini red Columbia jadi kemarin ada sekitar 13 mungkin dari 40 anakannya si Icai yang red Columbia ini red Columbia nah kalau kayak gini untuk kelas kontes kalau untuk masuk kelas red dia sudah teman-teman kan kemarin ada sering ya kontes untuk khusus red ya jadi kalau kayak gini kurang menarik karena warnanya belum terlalu merah kalau kelas open red itu yang diadu itu warnanya merah-merahan nah kalau dia masuk open iguana campur-campur lebih bisa berpotensi menang karena musiknya ada ada green ada albinum ada blue kayak gini kan masuk unik warnanya dan bisa sebaiknya ini juga pilihan banget sebaiknya bercakap ini jadi ini gajok kedua sebenarnya banyak banget gajokku yang aku sendiri-sendirikan cuman aku rapi tiga aja ya Oke yang ketiga yaitu media ini ini red blue teman-teman atau seling sering disebut retak shantik nah ini retak shantik retak shantik yang satu ini aku nggak beli teman-teman tapi dapet hadiah jadi dulu Maximus pernah kontes di kediri dia dapet Grand Champion dan hadiahnya adalah satu ekor red blue iguana dan aku dapet ini dan untungnya dia cakep banget teman-teman bahkan kemarin aku konteskan di Surabaya dia dapet juara satu ngalahin red albino ngalahkan albino ini dapet juara satu kemarin kan bisa lihat ini warnanya merahnya sama brunya itu kontras jadi dia menarik banget ya sini kepalanya itu stabil putih terutama kalau dia lagi di suhu dingin teman-teman ini red blue iguana jadi kalau ikan red blue ini teman-teman dia menariknya waktu baby sampai juvenile aja soalnya kalau dia udah jumbo dia jadinya merah full jadi untuk teman-teman yang pengen red blue mending kalian belinya sejak baby kenapa karena kalian selain bisa menikmati warnanya kalian juga bisa pastikan itu bener-bener blue karena kalau gede dia nggak bisa dibedakan ini bener-bener blue atau biasa teman-teman kayak gitu nah red blue ini bisa juga buat nyetak blue loh kan harganya dia kan lebih murah dari blue iguana ya teman-teman ya kalau baby-nya ya hampir setengahnya dari harga blue iguana jadi kalau dia dikawinkan dengan blue bisa keluar blue iguana juga karena sebenarnya gennya sama-sama aksantik cuma ini ada rednya dan kalian kalau tahu ini juga bahan untuk nyetak red snow itu juga pakai kayak gini red xantik jadi blue itu iguana yang apa namanya jadi bahan untuk nyetak mob mob baru teman-teman jadi itu aja ya yang aku review video dari gacauan-gacauan baby jadi kalian mau kalau mau ikut kontes sekarang ngomong lagi musim ramai kontes iguana ya kalian bisa milih iguana untuk kontes yang pertama itu tadi tipsnya pilihkan warnanya yang bagus terus baru menyusul ke spike ini iguana namanya GC kick karena sesuai kita dapatnya akhirnya kita ada dari GC kick kontes iguana ke diri Oke thank you mungkin gitu aja ya video kali ini video kali ini kita review gacauan yang baby dan mungkin di video berikutnya kita bakal nge-review gacauan atau gacau-gacau yang udah sering menang di sini mau aku bersihkan dulu ya teman-teman nanti kita bakal nge-review ke Maximus Marcus dan Martin seperti apa atau salva-salva aku yang kemarin juga sering menang oke cukup sekian aja terima kasih sudah nonton videoku jangan lupa subscribe like dan share ya buat teman-teman yang sudah lama nonton video disini karena Kak aku sering aku jarang upload ya maaf banget karena baru dapat mood lagi buat bikin video sampai jumpa di video selanjutnya salam selamat pagi